Dulu pernah gak bayar angkot gitu ya. Kabur, turun. Kabur. Selamat siang, terima kasih. Kang Emil udah dateng ke kantor Shopback, ngobrol santai bareng Shopback. Gimana nih Kang Emil, pemilihan gubernur Jawa Baratnya, kapan terakhir kali istirahat tidur nyenyak tuh kapan? Terakhir tidur nyenyak 6 tahun lalu. 6 tahun lalu ya, saking sibuknya ya. 5 tahun wali kota, sekarang lanjut, ya tiap hari kerja ketemu orang, tidur secukupnya. Tapi kan ada rewardnya, rewardnya itu making change gitu ya. Ada perubahan, warga jadi lebih bahagia, kota lebih tertata, pelayanan publik lebih baik, korupsinya juga menurun dan lain sebagainya. Jadi, kepuasan batin itulah yang mengkompensasi kurangnya tidur, kira-kira begitu. Oh, kurangnya tidur ya. Nah, orang kan tau Kang Emil nih sekarang sebagai wali kota Bandung. Sebelumnya juga banyak yang tau Kang Emil tuh arsitek yang cukup dikenal orang lah. Nah, tapi kita pengen tau, dulu, dulu banget nih, kita juga kebetulan tadi baru liat Instagramnya ya, yang itu yang ada foto waktu kecil, 5 tahun, cita-citanya jadi astronot. Nah, itu boleh cerita sedikit itu dulu, waktu masa kecil gimana tuh mau jadi astronot tuh Kang Emil tuh? Ya, jadi namanya juga anak kecil ya, apa yang dilihat di TV, dia dicita-citakan. Nonton Superman, pengen jadi Superman, nonton, macem-macem. Ya, rubah-rubah, pengen jadi astronot, pengen jadi ahli komputer dulu sempat ya, karena banyak nonton film. Tapi, ya akhirnya mengikuti takdirnya, saya masuk ke dunia arsitektur, ternyata bidang arsitektur yang lebih, apa namanya, membuat hidup saya cocok, karena banyak imajinasi kan, banyak menghayal, menghayalnya yang produktif, yang positif, dan lain. Masa kecil saya memang sangat bahagia, ya nakalnya anak-anak lah ya. Senakal apa tuh? Boleh saya cerita sedikit gitu? Banyak, dulu pernah gak bayar angkot gitu ya. Kabur? Kabur, karena hilang duit tapi harus pulang, jadi pura-pura pas detik-detik mau turun, lari dengan secepat kilat. Kemudian pernah nyabutin tanaman di sawah orang, dikejar-kejar anjing, dan pemiliknya sampai nyebur ke kola. Berantem-berantem sama temen SD, karena gagal penalti. Sepak bola. Gagal penalti ya, sampai berantem ya. Iya. Jadi, ya itulah masa kecilnya, tapi itu yang juga mendewasakan ya. Karena saya masih ingat, di usia saya yang tujuh tahun, saya pertama kali berhasil jadi entrepreneur, menjual es mambo namanya. Jadi, lagi jalan kaki, suatu siang, ngelewatin ada pertandingan sepak bola antar kampung. Tiba-tiba ada ilham. Kalau orang main bola di siang hari kan panas. Kalau panas kan pasti haus. Kalau haus pasti butuh minum atau makan es kan. Wah, kayaknya laku ya kalau saya. Gitu. Tujuh tahun ini? Tujuh tahun. Minta ke ibu modal, terus beli plastik, beli susu stroberi dan coklat, dituangin sebelum sekolah, taruh di kulkas. Pulang sekolah, udah keras. Saya jualan. Itu bisnis pertama saya di tujuh tahun. Tujuh tahun ya. Dan laku. Setelah laku, karena pertama kali dapet duit dari jualan, saking euforianya dibabisin juga buat jajan. Modal berikut minta lagi ke ibu. Ingat nggak dulu Kang Emil, buat jajannya itu berarti gaji pertama kan yang bisa dibilang. Itu dibikin, dibeliin apa tuh? Jadi habisin buat beli macam-macam aja, namanya juga anak-anak. Snack-snack gitu ya. Gak pernah megang duit lumayan, tiba-tiba lumayan. Ya itulah instingnya ya. Jadi kadang-kadang saya melihat dari sebuah sesuatu itu ada namanya opportunity ya. Nah, dimana ada peluang. Nah, makanya saya ini orangnya optimis. Kalau lihat masalah ya, pasti selalu ada solusi, ada jalan keluar, ada hal-hal lain. juga biasa untuk ketika dan sampai 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 sampaiince. Terima kasih.